Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan Sigma family apa kabar teman-teman hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan semua aktivitas dan rezeki nya amin kali ini saya dan keluarga berkesempatan mengunjungi Masjid Raya Seh Syayet yang berada di Solo dan untuk mengetahui kemegahan masjid pemberian Presiden Uni Emirat Arab ini Mari simak video berikut baik teman-teman videonya kita mulai dari depan area pintu masuk Masjid Syekh Syayet ini saat saya berkunjung kesini adalah waktu libur lebaran jadi suasana parkir di sini sangat ramai sekali teman-teman jika ingin berkunjung kesini saat weekend atau libur panjang usahakan datang lebih pagi agar dapat tempat parkir yang lebih dekat dengan masjid karena jika ada siang sedikit parkiran disini penuh dan jalannya pun juga macet parah baik kita langsung masuk saja ke dalam masjid ini penjagaannya sangat ketat sekali teman-teman untuk jalur keluar masuk pintunya dibedakan dan untuk jalur masuknya pun pintu Putra dan Putri juga dibisahkan dan bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini jangan lupa tekan subscribe like dan komen sebagai bentuk dukungan channel ini dan agar saya bisa terus memberikan konten-konten yang informatif dan bermanfaat sebelum masuk ke area masjid semua barang bawaan kita wajib di scan x-ray untuk memastikan barang bawaan kita aman dan diperbolehkan untuk dibawa masuk masjid seh jayat ini berlokasi di candir jolor desa gilingan kejamatan banjersari kota Surakarta Jawa Tengah masjid ini berdiri di lahan bekas depo pertamina gilingan Surakarta dan saat ini kita berada di sisi utara masjid ini di sisi utara ini terdapat kolam yang cukup besar di tengah-tengah halamannya area ini juga menjadi tempat favorit bagi para pengunjung untuk mengabadikan momen terbaiknya dengan berfoto-foto Masjid ini merupakan hadiah dari pemerintah Uni Emirat Arab untuk pemerintah Indonesia Masjid ini diresmikan pada tanggal 14 November 2022 oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan dan baru dibuka untuk kegiatan umum pada tanggal 28 Februari 2023 oleh Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin di sekitar masjid ini banyak sekali taman-taman yang menambah keindahan masjid ini tetapi pengunjung tidak diperbolehkan masuk ke area taman dan harus selalu menjaga kebersihan di sini juga banyak sekali di sekuriti yang berjaga Masjid ini merupakan replika dari Masjid Sheikh Zayed yang berada di Abu Dhabi Uni Emirat Arab Masjid yang berada di Surakarta ini dibangun di atas lahan seluas 2,7 hektare atau hanya sekitar 22% dari lahan masjid aslinya yang berada di Abu Dhabi dengan seluas 12 hektare Bisa dibayangkan betapa megahnya masjid yang berada di Abu Dhabi sana Bersyukurlah kita masih bisa merasakan kemegahan Masjid Sheikh Zayed ini di kota Surakarta Saat libur lebaran seperti ini banyak sekali pengunjung dari berbagai kota yang datang ke sini Di pelataran masjid ini pun dipenuhi para pengunjung yang sedang beristirahat Di bagian tengah di sini ada halaman berlantai marmer yang materialnya langsung didatangkan dari Itali Selain lantai sebagian dinding di masjid ini juga terbuat dari marmer dari Itali Masjid ini dirancang mirip aslinya dengan 4 menara menjulang 1 kubah utama dikelilingi 81 kubah-kubah kecil dan ornamen bangunan timur tengah Di samping ukuran masjidnya yang kecil yang menjadi ciri khas dari masjid ini dibandingkan masjid aslinya adalah adaptasi motif-motif batik ke tiap-tiap komponen bangunannya seperti motif batik kawung, kembang, dan bokor kencono Di bagian sisi selatan bangunannya tidak jauh beda dengan sisi utara Yang membedakan di sini adalah halamannya lebih kecil dan tidak ada kolam di tengahnya Melainkan ada beberapa tempat utuh putra di dekat taman Ada beberapa aturan yang harus dipatuhi pengunjung jika ingin masuk ke masjid ini Antara lain pengunjung diharuskan berpakaian sopan dan menutup aurat Jika wanita yang tidak berhijab diharapkan memakai tuduk untuk menutup aurat Dan bagi laki-laki tidak diperbolehkan memakai celana pendek Dilarang mencore-core tembok, tidak boleh merokok, tidur, makan, minum, dan membawa tikar di area masjid Pastikan kaki kita sudah kering saat masuk masjid Dan masyarakat dari agama lain boleh masuk ke masjid ini dengan catatan harus menutup auratnya Tempat utuh utama masjid ini ada di basement Toilet dan tempat utuh disini sangat bersih Menurut sumber yang saya dapat, kran utuh disini total ada sekitar 606 kran Terbukti pengamanan disini sangat ketat Untuk sholat di dalam masjid pun harus melewati pemeriksaan barang bawaan kita Dan Alhamdulillah saya bisa ikut sholat ubur berjamaah disini Ada banyak relawan yang membantu mengatur sholat untuk sholat berjamaah Adem dan seger banget di dalam masjid ini teman-teman Dan beginilah suasana di dalam masjidnya Masya Allah bagus sekali arsitektur masjid ini Masjid ini menggunakan karpet bermotif batik serta tembok di dekat imam bertuliskan Asma'ul Husna Yang di lantai bawah ini semuanya untuk jamaah laki-laki Sedangkan untuk jamaah wanita ada di lantai dua Masjid ini mampu menampung 10.000 jamaah Baik teman-teman itu tadi video kita tentang masjid Seksyayat yang berada di Surakata Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen Insya Allah menjadi ladang bahala bagi teman-teman semua Amin Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Sampai jumpa di video kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh